Ya, berdasarkan hasil riset di internet, kejadian peretasan rupanya cukup banyak memakan korban ya, mulai dari orang biasa sampai selebriti. Salah satunya, Baim Wong. Baim sebagai public figure pun meminta publik untuk berhati-hati terhadap tindakan para peretas. Alright, pemirsa. Hari ini bersama saya Alicia Vita akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya di Girl Spot. Coming up next, viral di media sosial. Seorang balita dibuang ke semak belukar oleh orang tuanya. Selain itu, viral bocah di bawah umur menggelar acara lamaran. Seperti apa pula, kisah seorang anak yang tak mau meninggalkan pusara ayahnya. Dan bagaimana, ungkapan hati Galaskai, putra almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Didi Andiansyah yang ingin diantar papanya ke sekolah. Berikut informasi selengkapnya. Ya, Nikola Saputra bikin geger para fansnya ya. Wow banget nggak sih? Bikin siaran langsung cuma diem aja tembus 10 ribu penonton. Coba ya pemirsa bayangin aja kalau sampai ada interaksi langsung. Wah, pasti lebih heboh pastinya ya. Selanjutnya, Inara Rusli menyentil Virgaun dan pacar barunya. Berita sungkapnya setelah yang satu ini tetap di Girl Spot. Kasih sayang ibu memang tak lekang oleh waktu. Senakal-nakalnya anak dipastikan sosok ibu pasti memaafkan dan akan tetap berkorban demi buah hatinya ya. Sementara itu, tadi kita juga lihat terkait kasus hak asuh anak Inara Rusli yakin bisa menang dari Virgaun. Let's see ya pemirsa. Alright, next. Aisyik minum es cekek seorang pengendara tabrak pemotor. Berita selengkapnya update spread tetap di Girl Spot. Masih di Girl Spot pemirsa, vakum dari dunia hiburan, titir Rajo Padmaja. Fokus mengurus anak dan makin tekuni olahraga sepeda. Sementara itu, seperti apa? Kondisi irwansyah, suami Zaskia Sungkar pasca jalani operasi jatuh dari kuda. Dan seperti apa? Kejadian pengendara motor yang asik minum es cekek hingga menabrak pemotor lain. Pemirsa bisa simpan berita sungkapnya setelah pagi. Jangan lupa pemirsa, saksikan terus Girl Spot setiap harinya pukul 6 pagi hanya di RCTI. Saya Ali Shevita, have a good day, stay healthy and stay happy. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!